Kejadian mengerikan setelah pulang dari bioskop Rini sempat berpikiran dalam hati, kok Pak Sudirini diam aja dari tadi Padahal setahu Rini, sopir taksi itu orangnya ramah-ramah Dan selalu ngajak ngobrol penumpang saat di jalan Tapi, bapak ini kok gak ada ucapan sepatah katapun Rini mulai ngeri, apa jangan-jangan? Ah, enggak, jangan ke negatif Kemudian Rini teringat, film horror yang barusan ia tonton Bau anjir atau bau amis menandakan Kalau mahluk halus ada di sekitar kita Di saat inilah bulu kuduk Rini seketika berdiri Keringat dingin keluar dari bumbu Rini Rini berusaha berdoa sebisa mungkin Namun mulut Rini seakan tak bisa digerakan Bajah Rini mulai pucat Bahwa amis yang tadinya samar Sekalang lebih terasa lagi Merasa sudah tidak kuat Rini berusaha memanggil sopir taksi dengan suara liwi Pak, pak, tak ada jawaban Sopir itu terlihat masih fokus mengemudi Dia memanggil lagi Pak, pak Kali ini agak keras dan tidak ada jawaban Tetap saja seperti tadi Akhirnya Rini memberanikan diri untuk menepuk bunda pak sopir Pak Kemudian Pak sopir itu langsung berteriak Astaga Sambil menginjak rem Rini pun juga sontak kaget dan ekstiver Astagfirullah Mereka berdua sama-sama kaget Pak sopir langsung bertanya kepada Rini Ada apa, Neng? Ini kan belum sampai Kok, Neng pucat? Aslinya kegedean ya Kata sopir taksi Loh, bapak bukan hantu Jawab Rini yang masih bingung Hah? Hantu? Jawab si sopir Iya, pak Saya takut dari awal masuk Udah bawa gak habis gitu Dan bapak juga diem aja dari awal saya masuk Saya juga panggil beberapa kali Gak denger Cuma diem aja bapaknya Akhirnya saya beranikan diri buat tepuk pundak Bapak sopir Kata Rini Akhirnya pak sopir menjawab Waduh, maaf, Neng Baru hari ini kerja dari sopir taksi Awalnya saya adalah sopir mobil jenazah Maklum kalau saya kaget tadi Soalnya seumur-umur jadi sopir belum pernah tepuk pundak saya dari belakang Dan dari tadi kok bawa amis itu pak ya Ada apa? Tanya Rini lagi Namun disini Sopir taksi itu tampak bingung Kemudian Dari spion tengah taksi Sopir taksi itu kaget Karena Di sebelah Rini Ada sosok terbungkus kain kafan berwarna putih lusuh Dengan wajah yang hancur menatap tajam Ke arah sopir taksi Ya, benar Sosok itu adalah sosok bocong Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!